Dalam acara pembukaan perkuliahan perdana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Syed Muhammad Nafis Tabalong tahun akademik 2020-2021 di Auditorium Islamic Center Mabu'un, turut dihadirkan dosen Pasca Sarjana Uwin Antasari Banjarmasin, Prof. Mahyuddin Barni. Pada kesempatan ini, Prof. Mahyuddin Barni mengisi materi orasi ilmiah dengan tema optimalisasi perkuliahan daring dosen dan mahasiswa di masa pandemi, seusai acara pembukaan dilakukan. Dalam penyampaian materinya, Prof. Mahyuddin Barni menjelaskan, selama perkuliahan daring dilaksanakan, pembelajaran yang berlangsung berorientasi pada mahasiswa, sehingga mahasiswa menjadi lebih aktif, serta dosen menjadi lebih kreatif dan inspiratif dalam memberikan pengajaran. Ia juga berpesan kepada para dosen dan mahasiswa agar dapat belajar dengan baik selama pandemi berlangsung. Pasalnya belajar merupakan perintah Allah dan dapat membuka wawasan serta memperbaiki diri masing-masing. Karena belajar itu merupakan perintah Allah untuk berilmah, walau bisin dirinya. Kalau berilmah paridatul al-kulih muslim-muslimatin, maka seandahlah guru dan mahasiswa itu betul-betul belajar dengan baik. Dan belajar itu bukan hanya untuk mengajar, tapi belajar bagaimana untuk bisa membuka wawasan kita sendiri, sehingga kita bisa memimpin anak-anak kita, bisa memimpin warga kita, dan juga bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Disampaikan oleh Mardani, selaku Ketua STI TSE Muhammad Nafis Tabalong, kehadiran Prof. Mahyudin Barni sebagai momen untuk memberikan motivasi kepada para mahasiswa. Pasalnya Prof. Mahyudin ialah putra asli Tabalong yang berhasil menjadi seorang profesor, dan saat ini menjadi guru besar di UIN Antasari Banjarmasin. Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.